jadi untuk disana kan di lem ga suka bumi itu itu yang dikhususkan itu kaligrafi semua khat dilejarkan disana dalam jangka satu tahun satu tahun aja bro? satu tahun ini, jadi dalam satu tahun itu ditargitakan itu bisa beritaan khat itu yang tadi hulu lagi kah? ini model awal-awal Al-Quran kayaknya itu ada di berisnya, ada di titiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di PPMA Podcast Persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin dan hari ini kita bersama salah seorang guru dari Pondok Pesantren Minhajul Abidin yaitu guru Muhammad Zarkasid Assalamualaikum guru Waalaikumsalam kayak apa kabar Pian ini guru? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Pian ini aslinya orang mana? Jadi orang aslinya orang tambingkar Ngarak Kalumpang itu yang bingkartuh kecamatan Kalumpang Alas Kalumpang jadi awal mula sekolah di Minhajul ini lulus SD kah? ini kan lulus SD kan itu tahun 2006 nah itu langsung masuk ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin lulus SD langsung ke Minhajul Abidin itu tahun 2006? 2006, nah itu tahun 2006 jadi lulusnya lulusnya tahun 2015 kurang lebih 10 tahun kurang lebih jadi Pian itu asli orang kandangan asli orang kandangan mama kandangan juga asli kandangan sekolah di Minhajul nah di Minhajul itu mungkin paling favorit selama awal masuk itu apa guru? favorit leh nah sebenarnya kan pak favorit itu ya kalau kita lagi awal-awal itu kan kade depan lagi untuk favorit lagi awal masuk kan kita bingung juga lagi guru lah juga lagi apa yang dikatakan juga itu kan dulu ada belajar khat atau kaligrafi nah itu dulu belajarnya itu Ustadz Sadikin atau Bepas Sadik bisa kita jadi jadi itu yang termasuk termasuk yang K7 kayak itulah nah jadi dulu kan khat itu ya manulis bagus nah walaupun dulu ya kan ada bagus juga tulisan lagi awal-awal jadi kan dulu kita tuh kayak K7 tulisan lah itu nanti jadi buku itu hebat tulisan nah itu untuk khat atau kaligrafi guru? yang lo tau semalem itu ada sekolah khusus itu kemana tuh guru? nah jadi kan lo tau itu semalem itu untuk sekolah khusus itu ke Lemka atau Sokabumi Sokabumi lulus 2015 lulus 2015 langsung ke Sokabumi apa nama pondoknya pondok kah? itu sebuah pondok jadi khusus kaligrafi disitu jadi untuk disana kan di Lemka Sokabumi itu iya itu yang dikhususkan itu kaligrafi semua khat dilejarkan disana dalam jangka satu tahun oh satu tahun aja satu tahun iya jadi dalam satu tahun itu ditargitakan tuh bisa beritaan khat iya harus bisa bagian khat waktunya bisa harus harus bisa dan insya Allah kalau lulus itu insya Allah pasti bisa karena itu memang sudah ada basicnya terdahulu guru lah sudah ada basicnya kan rata-rata yang sakulah ke situ itu bisa rata-rata yang sudah bisa atau ada basicnya kaligrafi dan kesana ibaratnya mandalami aja lagi jadi kenapa itu guru? setahunan full belajar kaligrafi aja kalian belajar yang lain nah memang disitu kan dikhususkan dari awal disitu belajar kaligrafi aja nah tetapi kan disana tuh ada pembagian-pembagian waktu untuk belajar nah disitu perlu kita turutnya atau kita terapkan kayaknya jadi kalau kemarin lah atau waktu sekolah di Lemka itu itu untuk pagi itu belajarannya mulai jam 9 sampai jam 12 itu bisa kita itu wajib pelajaran di kelas iya setelah itu kan istirahat nah jam siang nah itu ada tugas pulang jadi diberikan tugas menulis dan itu satu ayat lah jadi tugas itu wajib tonton sampai sore nah sore kita sudah sholat asar besar itu wajib dikoreksi dikoreksi lawan ustadz pembimbing jadi ada ustadz pembimbingnya jadi dalam tiga orang satu ustadz pembimbingnya itu wajib itu tiap hari tiap hari jadi malam itu ada belajar mandiri itu wajib merulis apakah yang ditulis tulis apakah misalnya tentang ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis jadi setahun pulipin sekolah disitu iya alhamdulillah pul walaupun kan disana kalau kita hitung-hitung sekitar 11 bulan kan 11 bulan bulit kesini mengajar iya alhamdulillah kalonya khat atau kaligrapi itu banyakkah bagiannya apa nama-namanya banyakkah jadi untuk khat atau kaligrapi jadi kaligrapi itu biasanya tulis itu tulisan bagus tulisan indah itu atau dalam besa harap itu khat artinya jadi untuk khat atau kaligrapi itu mengatakan itu ada sekitar 300 lebih bahkan 400 jenis jenis khat karena kan tersebar ke berbagai pelosok dengan beriringnya perkembangan Islam itu ada yang mengatakan itu tetapi yang masyurnya atau yang sering kita kenal untuk di Indonesia ada beberapa khat sekitar 8 khat yang pertama khat nasghik khat khat nasghik itu khat yang utama biasanya yang digunakan kita dalam keseharian kita bahkan mushab Al-Qur'an yang kita gunakan atau tulisan kitab itu khat contohnya enggak ya kan nyaman di BC bahkan banyak kita tiap hari menjumpai ini itu yang kayak di Al-Qur'an Al-Qur'an itu khat nasghik karena mudahnya di BC satu khat nasghik yang kedua yang kedua ada khat rik'ah nah khat rik'ah contohnya kayak ini nah contohnya khat rik'ah jadi rik'ah ini kan itu pertama kali dikembangkan atau penemuannya itu di Turki tinggi di Turki nah ini kan khat rik'ah ini biasanya itu lebih mudah untuk penulisan cepat nah jadi digunakan pakai khat ini jadi kada berbaris juga dan bentuk hurufnya tuh kada banyak lengkungan-lengkungan oh ini lebih mudah kah? lebih mudah dikatakan tinggi oh daripada khat nasghik oh itu digunakan dari bentuk hurufnya dan karena kada pakai baris juga khusus khusus yang yang ketiga nah di internya lagi ada khat sulos nah ini khat sulos nah ini khat sulos jadi khat sulos bahkan ada yang mengatakan khat sulos ini itu rajanya khat bahkan dikatakan lagi as'abul khat tuh khat sulos sepaling sulit khat sulos ini yang berbentuk berarti biasa khat itu ada yang bentuknya orang sujud orang tahiyat akhir itu khat sulos berarti ya untuk khat sulos ini bisa dibentuk berbagai macam diantaranya yang tadi bisa membentuk orang sujud atau yang lain-lain jadi khat sulos ini lebih sulit agak sulit untuk belajarnya karena banyak huruf pemotaran-pemotaran huruf terusnya ada lagi khat kemudian ada khat 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 iya iya jadi yang membedakan disini tebal tipisnya pulang gerulah enggak tebal tipisnya yang seterusnya nah kemudian ada lagi orangnya nih khat diwani jeli nah khat diwani jeli nah ini biasanya bentuknya tuh dengan titik-titik dan beris-beris inilah nah bisa dibentuk berbagai macam apa aja lah enggak khat diwani jeli tuh mirip kayak khat sulus gak? agak beda sebenernya beda bedalah bentuknya enggak beda tapi ini lebih banyak titik nah ini ciri khasnya ada banyak titik-titik ini kan membedakan dari sulus lawan diwani khat lainnya tuh diwani jeli diwani jeli karena jelas dengan bentuk ada baris-baris dan tadi nah titik-titik kayaknya wow yang seterusnya bro kemudian ada khat diwani nah sebenernya khat diwani lawan diwani jeli tuh kurang lebih aja kan ada sedikit persamaan tetapi kalau diwani nah kalau kita perhatikan nah ini kade-d tanda-tanda kayak titik-titik tadi kayak diwani jeli dan kade berbaris memang kade berbaris gitu gini-gini ini khat diwani yang tadi khat diwani jeli oh iya iya nah yang ini bang guru nah kemudian yang ini kan ada khat kufe nah khat kufe nah ini kan biasanya itu untuk huruf-hurufnya itu lebih kaku atau detar biasanya untuk penulisannya tapi masih bisa dibentuk juga nih? bisa dibentuk lah bentuk apa kak? kita bisa bentuk masjid misalnya oh iya 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 bahkan khat kufe ini dalam sejarah islam lah itu yang pertama kali digunakan untuk menulis Al-Quran oh iya iya jadi menggunakan khat kufe khat kufe khat yang lain iya iya jadi kan dari masa ke masa itu kan para master kaligraf kak nah itu biasanya kan mencari atau menemukan penemuan-penemuan baru kalau kita di Indonesia kan itu lebih kepada khat naskih karena mudahnya dibeca kan itu nah dan tanda-tanda yang lainnya nah itu untuk khat ini bang khat apa juga? ini sebenarnya khat kufe juga oh sama sama tapi kan misalnya kalau dahulu mudahnya khatnya kayak ini itu yang tanda hulu lagi kah? ini model awal-awal Al-Quran kayak ini itu awal-awal? yang ada di berisnya ada di titiknya jadi awal-awal Al-Quran ada di berisnya dan titiknya jadi dari generasi-generasi jadi ada yang banyak citos tanda becanya tanda beca oh ini berisnya sopun pasrah supaya lebih nyaman nih guru untuk memudahkan kita dengan orang Arab pasrahnya tanda nyaman dengan berisnya Al-Quran supaya tanda tersalah nah guru dari segian banyaknya tadi yang ada di pian tambahkan tadi, guru nah menurut pian, guru yang mana yang paling ngalih, guru? paling ngalih lah, guru sebenarnya itu kalau ada kemuan kadang-kadang ngalihnya tapi kan kalau dikatakan dikatakan itu yang lebih level sulitnya level sulitnya itu khat sulus tadi oh khat sulus iya, khat sulus karena tadi kan banyak lekukan-lekukan huruf nah disitu kita yang harus benar-benar kita pahami bentuknya kayak apa cara menulisnya jadi menulisnya itu bukan sekadar sembarangan lah ada tata-tata caranya juga iya, iya, ada ukurannya ukurannya kan kalau mana taknya tadi jadi, yang paling nyamannya? paling nyaman? level terendah nah kalau kita di Indonesia kan karena itu khat naski karena kan untuk keseharian kita perlukan jadi khat naski itu digunakan loh untuk kita keseharian nah itu karena kita rancak human race jadi kita nyaman human race kalau nya untuk pemula nih, guru basicnya harus dikuasai itu itu berarti khat naski lah, guru ya memang untuk pertama kali lah atau bagi yang pemula itu memang harus khat naski dulu lah agak ya nah karena kan itu tadi kita kegunaan untuk keseharian kita jadi kalau khat naski nya bisa yang lain yang lain nyaman aja kayak kuncinya ya lah kalau data buka yang lain yang lain nyaman aja lagi jadi harus menguasai khat naski paling ada itu kita harus paham dulu insya Allah yang lain nyaman aja nah kalau nya ini kan master-master khat nih banyak nih guru di Indonesia mungkin guru lah nah itu bagi yang pemula tuh bagusnya mungkin recommended nontonnya siapa atau lihat contohnya dari siapa gitu, guru ya kalau kita di Indonesia nah itu untuk rujukan lah rujukan tulisan tuh ada master Hashim Muhammad Shib al-Baghdadi nah Hashim Muhammad dari Baghdad kan oh gitu nah itu yang pertama atau juga lah dari lah master Muhammad Shauke nah abisnya di Indonesia itu dua yang terkenal rujukan untuk penulisan bentuk khat jadi bisa aliran Hashim Muhammad atau aliran Shauke nah bisa disebut jadi dua orang itu guru lah misalnya yang jadi rujukan rujukan kita kalau berarti di youtube-youtube ada ya? ada ya lah cari hajin itu ya lah cari hajin kalau nya khat ini kan menulis guru nah ini beda-beda kah misalnya kan kalau khat sulus harus pakai pulpen ini misalnya harus pakai sepedul ini kalau khat ini harus pakai yang mau tahu kandam gak ada juga itu beda-beda kah harus ada beda atau kawa beritaan kah? nah iya jadi untuk menulis khat ya lah itu kalau memang idealnya lah seharusnya itu ada ukuran-ukurannya bahkan ada untuk khat neski kemiringannya kayak ini khat sulus lebih miring lagi sedikit sebenarnya itu untuk kenyamanan kita menulis tetapi tetapi ya lah kalau memang hanya satu saja gak ada jadi masalah yang penting kita nyaman dalam menulis ini tapi gak berbeda gak ada apa-apa lah dengan bentuknya kayak ini yang penting kita nyaman menulis se-nyaman kita ya lah pakai apapun itu gak ada jadi masalah yang penting kalau yang penting bagus kalau kita nyaman nah guru ini mungkin yang terakhir nah ada lah guru pesan-pesan atau saran santri-santri kita yang mau mendalami belajar khat gitu nah guru jadi pesan-pesannya lah itu terutama bagi uluan pribadi dan kita semua lah khususnya para santri nah jadi yang pertama itu ada kemauan dulu ada kemauan harus ada kemauan ada kemauan lah tidak menulis dipaksa jadi ada kemauan dalam diri orang tersebut mungkin hobi hobi menulis kemudian itu kalau sudah suka sudah ketujuh itu semangat lah terus semangat latihan dengan kita mencontoh karya-karya master kemudian kita nah itu jangan bosan lah jangan terkadang kita tidak menulis maka ini bila itu salah aduh salah maka ini yang kalian tahu salah sedikit bahasa salah sedikit bahasa itu itu yang mulai-muyak intinya itu jangan menyerah jangan menyerah sabar sabar saja latihan nah kemudian ada guru pembimbing nah guru pembimbing karena dengan adanya guru kita tahu yang mana salah ini bagian ini salah nah ini nyaman kita membaiki bahkan yang cara efektif belajar itu langsung dengan guru beda walaupun secara online gak ada apa juga kau saja tapi yang lebih efektif ada gurunya langsung jadi guru itu kau akan memberikan contoh yang mana-mana yang wujur oh ini salahnya disini kadang-kadang kita rasa wujur terus merasa pindah tulisan pindah bagus guru lah oh ini wujur oh salahnya dimana pandangan orang kan ada kaidahnya gak ada kaidahnya sebagian sini yang perlu diperbaiki lagi itu pentingnya guru dan intinya lah kita ini terus latihan dan latihan jadi jangan merasa puas dengan yang sudah yang ada yang ada kadang kita merasa puas sudah nah lalu kita keadaan peningkatan jadi terus lah berlateh dan berlateh itu lagi lalu apa minhaju kita minhaju ini guru lah berapa kali itu rencak 14 lomba-lomba kat kaligrafi berapa kali juara gak itu guru lah Alhamdulillah ada juara ada terus kayak itu nah juara ada timbul bakat-bakat terus nih guru lah karena kan kita di minhajabiden dan Alhamdulillah kan ada juara untuk sanggar kaligrafinya jadi kan bukan sekadar ada pelajaran pokok yang pagi kan itu jadi kita ada juara untuk sanggar itu biasanya sore belajarnya jadi sore Senin itu biasanya itu orang-orang yang bujur-bujur atau serius untuk mendalami bidang kaligrafi atau kad tersebut nah jadi kita bina orang-orang tersebut nah dan Alhamdulillah mereka itu semangat itu sore belajarnya sore sudah asar itu kan kita tentukan waktunya seberapa sekali dalam seminggu itu guru nah kita tentukan aja itu kan dalam seminggu itu satu kali aja oh satu kali jadi kan gue bikin karya dalam satu minggu lalu di koreksi bikin karya kita koreksi mungkin guru lah cukup sampai disini dulu podcast kita pada kali ini terima kasih banyak guru udah mau berbagi ilmu lawan kami lah ya sama-sama ya mudah-mudahan kita dilain waktu kalau pulang podcast guru lah amin amin ya amin insyaallah nah juga untuk penonton di rumah jangan lupa untuk selalu mensupport channel PPMA YouTube dengan cara menshare like, comment, and subscribe saya Mohamed Fikri Al Khairi undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih